Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini akan membagikan sebuah tutorial Cara membuat satu kolom tanda tangan di Microsoft Word Yang pertama dilakukan, pilih menu Insert Pilih Tabel Kita buat tabel dengan ukuran 1x5 Kemudian tabelnya kita perkecil dengan menariknya ke arah kiri Selanjutnya kita atur tata letaknya Setelah itu pada bagian kolom pertama Kita isikan nama tempat dan tanggal Pada kolom kedua Kita isikan nama jabatan Misalnya kepala sekolah Pada kolom keempat Kita isikan nama Pada kolom kelima Kita isikan nama dan IP Setelah itu pada bagian kolom ketiga Kita perbesar Dengan menariknya ke bawah Kemudian tulisannya kita block Pilih menu Home Pilih rata tengah Selanjutnya pilih border Pilih no border Kemudian pada bagian nama kita block Setelah itu pilih underline Maka kita sudah bisa membuat Satu kolom tanda tangan di Microsoft Demikianlah tutorial kali ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!